Ini tadi baru ketemu Pak Anies dengan... Kasih lihat nanti orang itu. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita. Sama dengan apa yang saya bicarakan dengan Puan Nansya. Tapi ini lebih mendetail lah. Tipu muslihat JK. Dari awal sudah dukung Anies, gak mungkin Caplin dukung Ganjar Prabowo. Anies Presiden, bisnis lancar, para bohir berkuasa. Mungkin ada yang masih penasaran soal mengapa ada partai-partai... ...yang masih mengusung orang seperti Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Katakan bahwa saya gak yakin Anies itu bisa maju. Anies tidak, gak bunyi lah gitu, gak bunyi. Dinilai sebagai politikus senior dan syarat pengalaman mumpuni. Amat wajar jika Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala... ...ditemui bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan... ...untuk dimintai nasihat menjelang Pilpres 2024. Terlebih, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, PPI Adi Prayitno... ...sudah menjadi rahasia umum kalau JK merupakan mentor utama Anies sejak Pilkade Jakarta 2017 silam. Sehingga, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri itu berkeyakinan... ...JK akan mendukung pasangan Anies Muhaymin. Anies menemui JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya Jakso, Sabtu 7 Oktober. JK menilai modal Anies untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan sangat cukup dan lengkap. Sebab, sejumlah profesi dan jabatan publik pernah dilakoninya. Melihat hal ini, tentu sangat tidak mungkin jika JK menjatuhkan dukungannya... ...kepada Ganjar atau Prabowo sebagai Capres 2024. Karena, saya menganggap JK tak ubahnya sebagai sosok politisi tua... ...yang begitu oportunis dan terkesan menghalalkan segala cara untuk memenangkan jagoan politiknya. Apakah dulu saat Pilkub 2017, ataupun saat ini dalam konteks Pilpres 2024? Hanya sayang sekali, cara yang dipakai JK sama sekali jauh dari kata elegan... ...sehingga pandangan saya terhadap JK sukar untuk dibenahi lagi. Pokoknya, udah kadung miring. Ya, keterlibatan JK secara langsung dalam majunya Anies sebagai jago... ...pada Pilkub Jakarta 2017. Dengan segala peran JK dibalik layar, termasuk diamnya JK, saat politisasi ayat dipakai secara brutal... ...lewat kampanye di tempat ibadah di Pilkub Jakarta 2017. Semua itu lebih dari cukup untuk menilai bagaimana ketika seorang JK sudah punya kehendak... ...dengan otoritas yang dimilikinya saat itu. Meski seharusnya, jika mampu bermain dengan lebih elegan... ...seperti yang kerap kali ditunjukkan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan... ...terkait hal-hal yang bersifat politis. Mungkin citranya akan sedikit lebih baik. Namun, JK memilih untuk tidak melakukannya. Sebagian orang bahkan menilai bahwa pengaruh seorang Jokowi lah... ...yang membuat JK tidak leluasa bergerak dengan segala macam ambisi politiknya. Meskipun tampaknya Jokowi agak kecolongan dalam soal Ahok... ...sampai soibnya itu kalah dan harus dipenjara. Kondisi yang mempersulit posisi Jokowi selama lima tahun... ...dengan berkuasanya Anis sebagai kuburnur Jakarta. Akan tetapi apakah dengan semua itu lantas JK menjadi insaf... ...lalu berpolitik dengan elegan pada masa tuanya? Tampaknya sih tidak. Sekali lagi, JK masih berusaha menggolkan Anis... ...agar tahap awalnya lelos sebagai salah satu capres. Lalu JK kemudian berharap bisa mengamankan bisnisnya... ...kalau sampai nanti Anis menang. Jadi sekali lagi, JK memang tidak akan menjadikan Prabowo atau Ganjar sebagai capres. Jadi sekali lagi, JK memang tidak akan memberikan dukungannya... ...untuk Prabowo ataupun Ganjar sebagai capres. Jika dilihat-lihat JK ini sudah nggak muda lagi ya... ...lebih baik janganlah terlalu ambisius... ...ingat umur dan kesehatan saja. Juga ingat bahwa kesalahan Anda kepada negeri ini masih belum terlupakan. Dengan mendukung bapak politik identitas pada 2017... ...yang sekarang ingin Anda ulangi lagi. Tampaknya Anda takut jagoan Anda kalah ya. Saya sekedar mengingatkan ya. Cuma kalau mau nekat ya terserah sih. Semoga Anda tidak lupa pula... ...pernah ada pesan pamungkas seorang Ahok yang dalam posisi terzolimi... ...tapi Anda diam saja. Padahal secara tidak langsung dengan sikap diam dan lembek itu... ...Anda ikut menjadi pihak yang menzolimi Ahok. Ups, apakah saya bicara soal karma Ahok? Tidak, saya bicara lebih dari itu. Atas nama hukum tak bertuai yang berlaku bagi siapapun... ...yang mendiami bumi ini. Juga apapun tindakan manusia di bawah langit yang sama. Jadi semisal nanti terjadi sesuatu... ...hadapi saja dengan jantel ya Pak JK. Bagaimana menurut Anda? Memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi. Kebebasan untuk berbicara. Karena ternyata gedung yang di jaman Belanda pun bisa dipakai... ...hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh... ...bahwa kebebasan berbicara... ...kesetaraan kesempatan... ...harus dikembalikan di negeri ini. Lagi-lagi ditolak. Acara Anies diboykot. Gedung di Bandung disegel gembok. Masyarakat Bandung tolak Anies. Auto-playing victim lagi. Dan rencananya pun... ...rencana kerja... ...rapat kerja Censi Indonesia itu... ...kami selenggarakan di... ...bagian dalam gedung Indonesia mengugat. Halo, selamat datang di channel... ...redaksi jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari harian terbi.com... ...bakal capres Anies Baswedan mengaku... ...tidak dapat menggunakan gedung Indonesia mengugat... ...di Bandung, Jawa Barat... ...minggu 8 Oktober. Anies mengatakan... ...gedung tersebut secara mendadak... ...tidak dapat digunakan untuk acara diskusi... ...yang dihadirinya. Anies mengatakan... ...karena tidak diizinkan menggunakan gedung tersebut... ...diskusi pun dilakukan di bagian halaman saja. Pengalaman itu dibagikan Anies di media sosial X... ...melalui akunnya... ...at Anies Baswedan... ...senin 9 Oktober 2023. Anies kemudian menuturkan... ...sejarah gedung Indonesia mengugat... ...yang sedianya akan digunakan. Menurutnya, pada 1930... ...Sukarno bersama rekannya... ...Gatot Mangku Praja, Maskun... ...dan Supriya Dinata... ...yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia... ...diadili karena dituduh... ...hendak menggulingkan kekuasaan... ...Solonial Hindia Belanda. Anies menilai... ...kebebasan seluruh warga negara... ...untuk menjalankan hak konstitusi... ...seharusnya tetap dijaga dan dihormati. Tak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu warga lain... ...dalam berkegiatan dan bernegara. Kata Anies, hari ini kebebasan seluruh warga negara Indonesia... ...untuk menjalankan hak konstitusi... ...harus tetap dijaga dan dihormati. Inilah esensi mendasar perjuangan kami... ...untuk menghadirkan keadilan... ...termasuk diantaranya keadilan kesetaraan... ...dalam mengungkapkan pendapat. Dalam unggahannya, mantan Gubernur Jakarta itu... ...juga menyertakan sebuah foto... ...yang menggambarkan situasi pertemuan... ...di halaman gedung Indonesia menggugat. Ternyata, Pemprov Jabar tidak mengizinkan... ...kegiatan diskusi yang menghadirkan Anies Baswedan... ...digelar di bagian dalam gedung Indonesia menggugat... ...Kota Bandung. Alhasil, kegiatan digelar lesehan di halaman GIM. Informasi mengenai tak diberikannya izin itu... ...dikabarkan oleh Pemprov Jabar... ...sehari sebelum pelaksanaan. Menanggapi hal itu, Ketua DPD PKS Jabar... ...Haru Suwandaru menyayangkan Pemprov Jabar... ...yang mendadak memberitahukan ke Panitia... ...bahwa kegiatan itu tidak boleh diadakan... ...di dalam gedung. Ia berkata, Kalau misalnya memang gedung milik pemerintah... ...dan nggak boleh dipakai... ...seharusnya dari awal dong izinnya nggak boleh... ...berarti nggak ada pembatalan sehari sebelum acara... ...kata dia melalui sambungan teleponnya. Jika memang gedung tersebut tidak boleh dipakai... ...untuk kegiatan politik... ...seharusnya Pemprov Jabar memberitahu... ...sejak Panitia mengajukan izin. Hal itu guna mencegah adanya isu sentimen politik... ...ke salah satu seorang baca pres. Haduh, ini statement yang bernada play victim ya. Penolakan terhadap Anis itu kan masih dalam tahap wajar. Mengingat catatan kelamnya saat ikut ke LKD Jakarta 2017. Tapi jangan dikit-dikit bilang... ...ini digerakkan oleh orang yang benci Anis dong. Dikit-dikit merasa dizolimi. Di Aceh, Nasdem juga melakukan hal yang sama. Melebih-lebihkan isu telur busuk yang dilempar orang tidak dikenal. Ternyata setelah dikatakan oleh seorang polisi... ...barulah ketahuan kalau telur tersebut jaraknya 30 meter dari tempat acara. Beginikah drama yang akan disajikan kepada rakyat? Ada hal yang berseberangan dengan Anis langsung play victim... ...merasa paling sial sedunia. Seperti halnya ketika Anis naik pesawat jet pribadi. Nasdem ngambek karena Anis dibully. Sampai-sampai berkurau lebih baik naik untas saja. Kalau saya pribadi malah berharap Anis tidak usah ikutan Pilpres ya. Karena kelompok yang berperan dalam politik kotor ala Pilkada Jakarta... ...akan kembali keluar dari sarangnya. Apakah itu dianggap benci Anis? Kalau ada yang protes tentu wajar dong. Banyak yang takut dengan isu politik identitas... ...yang sudah memecah bela rakyat. Para penunggang politik identitas masih berkeliaran... ...dan akan kembali menunjukkan tariknya di Pilpres 2024. Tunggangannya kemungkinan besar ya Anis ya. Nggak mungkin capres selain. Anis antitasis Jokowi, penunggang politik identitas adalah antitasis Jokowi. Musuh dari musuhku adalah temanku. Sering dengar kutipan itu bukan? Kalau cuma di demo biasa sajalah ya. Lihat tuh Jokowi di demo karena berbagai kebijakan... ...seperti RKUHP, Undang-Undang Omnibus Law, sampai demo rusuh. Jokowi sih biasa saja. Lihat Ahok di demo sampai berjelit-jelit. Sudah disidangkan tapi para pembencinya terus mendesak... ...seolah Ahok harus masuk penjara dan tidak peduli bagaimana caranya. Anis cuma ditolak begitu saja Pak langsung berspekulasi yang tidak-tidak. Hari yang bilang itu adalah ulah penguasa. Tapi-tapi-tapi pertanyaannya itu ulah siapa? Penguasa yang mana? Jangan lupakan sebuah kemungkinan. Lampak mana yang paling pintar bikin isu? Teriak di Zolini, lalu bikin narasi yang sesuai kepentingannya. Ingat, insiden pelemparan telur busuk ya? Itu sudah cukup jadi teaser thriller. Isi di Acer ditolak play victim. Kendala di Riau juga play victim. Anis dipermasalahkan naik jet pribadi play victim. Ada telur busuk play victim lagi? Lama-lama kok jadi kayak mantan presiden prihatin. Kayaknya mau melewati rekornya kali ya? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!